Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar? Mana senyumnya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT di masa pandemi COVID-19 ini Izinkan saya, Najmina Izzati, perwakilan dari SD Negeri Percontohan Laboh Ingin sedikit bercerita tentang COVID-19 Apa sih COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah jenis virus baru yang menyerang pada organ-organ pernafasan manusia Virus ini pertama kali muncul dan menyebar di Wuhan, China pada Desember 2019 Virus ini telah dideklarasikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia pada tanggal 9 Maret 2020 Sebagai wabah pandemi Apa maksudnya? Artinya bahwa virus ini telah menyebar luas ke seluruh dunia Lalu bagaimana virus ini menyerang tubuh manusia? Begini gambaran virus ini bekerja teman-teman Virus COVID-19 menular ke manusia, ke manusia lainnya melalui berantara droplet atau percikan cairan yang telah mengandung COVID-19 Masuk melalui hidung, mulut atau mata Virus ini menyerang ke saluran pernafasan hingga ke paru-paru Dengan gejala batuk, demam, sesak nafas hingga kesulitan bernafas yang parah dan berujung pada kematian Nah teman-teman, cukup mengerikan ya bagaimana virus COVID-19 menular ke manusia lain Pelan-pelan, namun mematikan Wajarlah bila sebagian pakar virus menyebut virus COVID-19 sebagai silent killer Data WHO sampai bulan Juli 2020 tercatat 645.000 jiwa telah meninggal akibat virus COVID-19 di seluruh dunia Sungguh jumlah yang fantastis ya teman-teman Selama masa pandemi ini, salah satu antisipasi untuk memutus mata rantai persebaran virus COVID-19 adalah Dengan diterapkannya physical distancing Sekolah kami telah diliburkan sejak bulan Maret tahun ini Sekolah teman-teman begitu juga bukan? Belajar mengajar telah dialihkan dengan berbasis online atau daring Bersyukur sekali kami di Aceh Barat masih dapat mengakses internet dengan lancar Sehingga kami dapat belajar bersama Bapak Ibu Guru melalui gadget atau HP Semoga teman-teman dimanapun dapat tetap belajar ya dengan Bapak Ibu Guru Teman-teman, banyak sekali pengalaman baru yang sekarang menjadi rutinitas kita Apa saja kah itu? Pertama, memakai masker saat keluar rumah Kedua, mencuci tangan dengan air dan sabun atau setidaknya menggunakan hand sanitizer Ketiga, menjaga jarak aman dengan orang lain saat berada di keramaian Keempat, menjaga daya tahan tubuh dengan asupan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur Terakhir dan terpenting adalah berdoa pada Allah SWT Mohon perlindungan dari segala penyakit Karena hanya Allah lah sebaik-baik penjaga Harapan di setiap doa kita Semoga badai COVID-19 akan cepat diangkat dari bumi kita tercinta Amin Nah teman-teman, tetap semangat ya Tetap beraktifitas dengan ketanian kesehatan baru Agar virus COVID-19 jauh-jauh dari kita dan keluarga Inilah yang dapat saya ceritakan Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf bila ada kesalahan kata saya Stay healthy, stay aware and keep smile Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh